Namanya orang majlis taklim jamaah itu cintanya sama guru, sama ustazah luar biasa ya Kita bersyukur kepada Allah Yang jadi paku-paku bumi di Jakarta ini adalah majlis-majlis taklim Kalau pesantren jarang di Jakarta Karena dulu sejarahnya di Jakarta ini jadi pusat pemerintahan Hindia Belanda Susah ulama bikin pesantren, gak kasih izin Yang ada guru-guru, mu'alim-mu'alim yang ada di Jakarta ini Cuma bisa bikin majlis taklim di rumahnya Di masjid-masjid, di musola-musola Gak ada, jarang pesantren dulu gak Mau guru siapa? Yang dari Pekojan, di rumah saya Pekojan Itu ada guru majlis, ada guru ada mu'alim roji'un Ada guru siapa lagi? Guru bugni, kuningan Ada guru lagi mana di Cipete, di Menteng, ada macam-macam Itu cuma guru itu gak punya pesantren Majlis-majlis taklim di rumah Kenapa begitu diawasi, dikontrol Karena dia dekat dengan pusat pemerintahan Hindia Belanda Maka Alhamdulillah sampai saat ini Jakarta sebagai ibu kota NKRI Kalau Jakarta ini sejarahnya dari namanya saja Jakarta Asalnya dari Jayakarta Jayakarta itu nama pemberian dari Wali Songo Fatahillah, Panglima Pasukan Demak dan Cirebon Yang membebaskan Sunda Kalapa ini dari Portugis Lalu diberi kasih nama, namanya Fathan Mubina Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu namanya Jayakarta Kota yang penuh dengan kemenangan Kemenangan dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini kota warisannya para ulama, para pejuang, para mujahid Ini luar biasa, aktivitas geliat keagamaan Majelis taklim di TKI Jakarta ini Tiap hari penuh Gak kenal hari Orang tua kita dulu namanya ngisi taklim ceramah itu Mulai dari Senin sampai ketemu Senin Dari pagi jam 6 udah keluar Pulang ke rumah maghrib Tiap hari Liburnya kapan Pak Ustadz? Liburnya cuma bulan puasa Ameh bulan haji Haji berangkat Itulah liburnya orang tua zaman dulu Sama bulan Ramadan Pengajian berhenti sementara ditutup Itu semua yang diajarkan oleh para ulama, para ustazat, para mubaligat pendahulu-pendahulu kita Alhamdulillah Ini bapak, ini bimu disini berteman Bersaudara dengan teman-temannya Ini teman-teman kita yang duduk di majelis taklim Yang teman kita bersolat berjamaah Teman kita saling mengingatkan untuk beribadah Untuk tawassobil hak, tawassobil sober Itu teman kita Kalau dia masuk surga duluan Dia nanti akan minta kepada Allah Untuk bawa temannya dulu di dunia Yang dia ingat Supaya diajak masuk ke dalam surga Amin Makanya pesan sama teman Jangan jahat sama teman Baik-baiklah sama teman kiri kanan pengajian Baik-baiklah sama teman kiri kanan depan belakang Kalau solat berjamaah Kenapa? Kalau dia ingat nanti Kalau dia ingat Kalau jahat bagaimana? Kalau jahatin dia, gak ingat dia Jahil, suka jahatin, suka ngomongin Ya, usil Ya itu sakit hati nanti Mana dia ingat nanti Makanya baik-baiklah sama teman Apalagi sama guru Sama ustazah, sama ustaz, sama kiai, sama mu'alim Harus baik-baik kita Supaya dia ingat sama kita jamaahnya Masuk surga duluan guru-guru kita Ulama-ulama kita Awliya, awliya Allah Dia nanti akan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Saya dulu di dunia punya teman Ya Allah saya dulu punya di dunia teman Solat berjamaah Ya Allah saya dulu punya teman di dunia Beramal saleh Kok saya gak liat di dalam surga ini Ya Allah Udah saya tanya malaikat Tolong omongkan namanya Fulan bin Fulan dimana? Jadi yang kehilangan orang Bukan hanya di mal Orang-orang yang di dunia Di majlis ilmu Di solat berjamaah Senantiasa beramal saleh bersama-sama Barang-barang kita Tidak di dunia ini Saling tawaswabil hak Tawaswabil sabar Nanti kita dicari oleh teman kita Amin Ya Rabbal Tidak di dunia ini 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 Amin Subhanaka la ilma lana Tidak di dunia ini Tidak di dunia ini Tidak di dunia ini Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat Di akhir hayat kita semuanya Husnul Khatimah Amin Ya Rabbal Alhamdulillah 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 Yang saya hormati Ustazah Hadjah Zainab Pengurus Majlis Ta'lim Baitul Huda Ustazah Fariha Tahir Dan semua guru-guru para ustazat Yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu Para pimpinan-pimpinan Majlis Ta'lim Sekebon Kacang Setena Abang Insya Dan semua pimpinan Majlis Ta'lim yang nonton Youtube saya Jangan lupa like, share, dan subscribe Channel Youtubenya UFS Official Channel Insya Allah Bersyukur kepada Allah dengan kita sama-sama Mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Atas nikmat iman dan Islam Alhamdulillah atas nikmat Kita sehat walafiat Bisa berkumpul Duduk di Majlis Ilmu Di Taman-Taman Surganya Allah Mudah-mudahan kita semua yang duduk di Majlis Ilmu ini Semuanya jadi penghuni surga Amin Ya Rabbal Alhamdulillah 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 atas nikmat Kita bisa Mendapatkan nikmat Duduk di Majlis Ilmu Wabil khusus ditambah lagi Di hari Jumat Sayyidul Ayyam Penghulunya hari Yaitu hari Jumat Teristimewa lagi Kita berada di bulan Muharram Yang disebut oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Afdolus siyami Ba'da syahri Ramadhan Siyamu syahrillahil Muharram Sebaik-baik Semulia-mulia Puasa setelah puasa bulan Ramadhan Kata Nabi Adalah puasa pada bulan Allah Yang diharamkan Artinya apa diharamkan disini Yang dibuliakan Yang disucikan Dan diagumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita baru saja memasuki bulan Muharram Tahun berapa? 1444 Hijriyah Alhamdulillah di depan saya Ibu-ibu disini Gadis-gadis 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 Sehera 70-an Iya apa ya? Woy Woy Assalamualaikum Tahun 70-an Sudah ada masjid Pahitul Huda? Sudah? Hah? Belum Tahun 70-an Orang tua saya Ibu saya Sudah keliling Tablik Isi ceramah di majlis-majlis taklim Di DKI ini Kalau yang Suka ngaji di Al-Makmur Kenal Ada yang ngaji di Al-Makmur disini? Banyak? Nah Kenal sama Al-Marhumah Hajah Yadmi Salim Itu ibu saya Al-Hamdu Bisa kita bersilatuh Rahim Kalau di Al-Makmur itu Dulu pengajarannya hari apa? Saya lupa ya? Selasa Selasa Habis zuhur Mu'assan Iya Sasa mungkin juga Disana ngisi ya Alhamdulillah Udah lama Orang tenabang Udah diiderin semua Ya Sampai ke Depok Sampai ke Tangerang Sampai ke Bogor Sampai kemana-mana Alhamdulillah Berkah kita semua Dapat bersilaturahim Saya putra beliau Yang paling bungsu Nomor 9 Ya Masih kecil dulu Saya suka dibawa Sama Umi Kalau ngajar Majlis taklim Masih SD Kalau ketinggalan Pagi-pagi Kita masih Ketiduran Umur 4-5 tahun Gak ikut Aduh Nangis kita Ketinggalan Gak ikut majlis taklim Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah Di tahun 1444 Hijriyah ini Kita masih diberikan Umur yang panjang oleh Allah Diberikan kesehatan Kita sudah bertambah Umur Betul Umur kita bertambah Berarti Jatah hidup kita Berku Berkurang Demikianlah Allah Jadikan Hidup ini Di atas muka bumi ini Sebagai ni'mat Sebagai tempat ujian Allah ciptakan hidup Allah ciptakan mati Untuk apa? Supaya dia Menguji kita Menguji kalian Kata Allah Siapa diantara kalian Yang paling Bagus Amalnya Insya Bukan menguji kita Siapa yang paling Kaya Enggak Siapa yang paling Berkuasa Enggak Siapa yang paling Bertahta Bukan Siapa yang Paling Banyak Anaknya Enggak Katanya Kata orang Betawi Banyak Anak Banyak Rejeki Iya dulu Sekarang udah Gagak berlaku Kata Kata orang tua Jaman dulu Sekalang Kalau ditanya Gadis-gadis Emak-emak Kelahiran 90 Apalagi Yang tahun 2000 Baru pada Nikah Iya Ditanya Mau banyak Anaknya Ogah Ribet Susah Cari makan Di Jakarta Betul Susah Kalau dulu Anak Sembilan Kayak orang tua Saya Masih Santai Aja Enak Aja Di bawahnya Betul Rejeki Kayaknya Perasaan Berkah Gitu Subhanallah Orang tua Datang pulang Ngajar Bawa Tentengan Berkat Itu tiap Hari Ada aja Berkatnya Walaupun Bukan bulan Maulid Walaupun Bukan bulan Apa Bulan Muharram Walaupun Bukan Bulan Rejab Namanya Orang Majlis Taklim Jamah Itu Cintanya Sama Guru Sama Ustazah Luar Biasa Ya Kita Bersyukur Kepada Allah Yang Jadi Paku Paku Bumi Di Jakarta Ini Adalah Majlis Majlis Taklim Betul Kalau Pesantren Jarang Di Jakarta Karena Dulu Sejarahnya Di Jakarta Ini Jadi Pusat Pemerintahan Hindia Belanda Susah Ulama Bikin Pesantren Gak Kasih Ijin Yang Ada Guru Guru Muallim Muallim Yang ada Di Jakarta Ini Cuma Bisa Bikin Majlis Taklim Di rumahnya Di Masjid Masjid Di Musallah Musallah Betul Gak ada Jarang Pesantren Dulu Gak ada Mau Guru Siapa Yang dari Pekojan Di rumah Saya Pekojan Itu ada Guru Majlis Ada Guru Ada Muallim Rojiun Ada Guru Siapa Lagi Guru Mugni Kuningan Ada Guru Lagi Mana Di Cipete Di Menteng Ada Macam-macam Itu cuma Guru itu Tidak punya Besantren Majlis-majlis Taklim Di rumah Kenapa Begitu Diawasi Dikontrol Karena Dia dekat Dengan Pusat Pemerintahan India Belanda Maka Alhamdulillah Sampai Saat ini Jakarta Sebagai Ibu Ibu Kota NKRI Sebelum Pindah Kan Bukut Pindah 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 Ke tempat Sono Jauh Yang Kaga ada Sejarahnya Sejarahnya Baru Mau dibikin Sekarang Kalau Jakarta Ini Sejarahnya Dari Namanya Saja Jakarta Asalnya Dari Jayakarta Jayakarta Itu Nama Pemberian Dari Wali Songo Fatahillah Panglima Pasukan Demak Dan Cirebon Yang Membebaskan Sunda Kalapa Ini Dari Portugis Lalu Diberi Kasih Nama Namanya Fathan Mubina Diterjemahkan Kedalam Bahasa Melayu Namanya Jayakarta Kota Yang Penuh Dengan Kemenangan Kemenangan Dari Siapa Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ini Kota Warisannya Para Ulama Para Pejuang Para Mujahid Ini Luar Biasa Aktifitas Geliat Keagamaan Majlis Taklim Di DKI Jakarta Ini Tiap Hari Penuh Gak Kenal Hari Orang Tua Kita Dulu Namanya Ngisi Taklim Ceramah Itu Mulai Dari Senin Sampai Ketemu Senin Dari Pagi Jem 6 Udah Keluar Pulang Rumah Maghrib Tiap Hari Liburnya Kapan Pak Ustadz Liburnya Cuma Bulan Puasa Ame Bulan Haji Haji Berangkat Itulah Liburnya Orang tua Zaman Dulu Sama Bulan Ramadan Pengajian Berhenti Sementara Ditutup Insya Allah Supaya Lebih fokus Beribadah Lebih fokus Untuk Di rumah Tangga Membina Anak-anak Itu Semua Yang Diajarkan Oleh Para Ulama Para Ustadzat Para Mubaligat Pendahulu Pendahulu Kita Alhamdulillah Kembali Kepada Muharram 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 Ini adalah Syahrullah Muharram Kata Rasulullah Sallallahu Sallam Puasa Yang terbaik Setelah Puasa Di bulan Ramadan Adalah Puasa Di bulan Muharram Maka Apa Yang Mesti kita Kerjakan Bapak Ibu Yang Rahmati Allah S.W.T Kita Hidupkan Bulan Muharram Ini Dengan Memperbanyak Amal Salih Dengan Puasa Terutama Jangan Lupa Puasa Tanggal 10 Bulan Muharram Plus Ditambah Satu Hari Sebelumnya Atau Satu Hari Setelahnya Supaya Apa Supaya Membedakan Puasanya Kita Kita Umat Islam Dari Puasanya Orang Yahudi Karena Yahudi Dulu Dijumpai Oleh Nabi S.W.T Di Madinah Mereka Berpuasa Di tanggal 10 Bulan Muharram Itu Lalu Nabi Bertanya Kenapa Kalian Berpuasa Tanggal 10 Bulan Ini Bulan Muharram Oh Kata Orang Yahudi Hatha Yawmun Azim Yawmun Najjallahu Fihi Musa Min Ali Fir'aun Wa Agraq Ala Fir'aun Fihi Ini Hari Yang Agung Hari Yang Mulia Wahai Muhammad Hari Dimana Allah Menyelamatkan Nabi Musa Dari Kejaran Fir'aun Dan Balah Tentaranya Dan Hari Ketika Allah Menenggelamkan Fir'aun Dan Balah Tentaranya Di Laut Merah Fasama Musa Syukuran Lillah Maka Pada Waktu itu Hari itu Diperingati oleh Nabi Musa Dengan Bersyukur Kepada Allah Dan Syukurnya Itu Bagaimana Cara Ungkapan Syukurnya Tasakurnya Tasakurnya Nabi Musa Adalah Dengan Cara Dia Berpuasa Di Hari Sepuluh Muharram Dalam Riwayat Lain Disebutkan Bahwa Di hari itu Juga Hari Berlabuhnya Kapal Nabi Nuh Istawat Hancurkan Umat Kaum Nabi Nuh Dengan Banjir Besar Air Muncrat Dari Bumi Dan Dari Langit Ini air Dua-duanya Turun Jakarta Hujan Sehari Semalam Aja Dari Atas Udah Kelelep Kelelepnya Zaman Ahok Alhamdulillah Zaman Yang Yang Sekarang Alhamdulillah Nggak Kelelep Paling Banjirnya Genangan Tiga Jam Surut Alhamdulillah Kita dikasih Hujan Sehari Semalam Aja Dari Atas Udah Kelelep Apalagi Ini Berhari-hari Berminggu Minggu Dan Juga Keluar Air Itu Dari Perut Bumi Mancerut Muncat Itu air Dari Perut Bumi Keluar Makanya Airnya Itu Berkali-kali Lipat Luar Biasa Sampai Gunung Saja Ketutup Maka ketika Kanan Putra Nabi Nuh Diajak oleh Ayahnya Nuh Alayhi Salam Ya Bunayyarkam Ma'ana Wala Takum Ma'al Kafirin Wahai Anakku Ayo Tawbat Kepada Allah Ayo Selamatkan Dirimu Naik Bersama Kami Di atas Kapal Bahtera Ini Wahai Putraku Dan Jangan Kamu Bergabung Bersama Orang-orang Kafir Apa Jawabnya Anak Nabi Nuh Kala Sa'awi Ila Jabalin Ya'asimuni Minal Ma' Enggak Wahai Ayah Saya Tidak Akan Naik Perahu Bahtera Yang Kau Naiki Itu Saya Yakin Dengan Kemampuan Diri Saya Sendiri Saya Yakin Dengan Kemampuan Orang-orang Kafir Saya Akan Bersama Mereka Saya Akan Selamat Saya Akan Naik Ke puncak Gunung Yang Paling Tinggi Yang Akan Menghalangi Dan Melindungi Saya Dari Genangan Banjir Ini Tapi Allah Mengatakan Tidak 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 Ada Pelindung Dari Siksa Dan Azab Allah Di Hari Itu Kecuali Allah Subhanahu Maka Kalau kita Tidak Mau Kena Azab Dari Allah Tidak Mau Kena Laknat Dijauhkan Kita Dari Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Kita Harus Berlindung Kepada Siapa Kepada Allah Bertak Kepada Allah Mengikuti Perintah Perintah Allah Dalam Riwayat Lain Disebutkan Wa Yaumun Ta'ballahu Fihi Ala Adam Ini Adalah Hari Dimana Allah Menerima Taubatnya Nabi Adam Nah Emang Adam Dosanya Apa Apa Dosanya Makan Buah Pohon Khol Keluar Dari Sorga Lalu Mereka Berdua Berdoa Kepada Allah Sampai Di Bumi Mereka Maksiat Maksiatnya Nabi Adam Cuma Satu Betul Cuma Satu Maksiatnya Nabi Allah Adam Dan Istrinya Hawa Bukan Maksiatnya Meninggalkan Sholat Bukan Maksiatnya Tidak Zikir Kepada Allah Bukan Maksiatnya Berbuat Curang Berbuat Zalim Bukan Maksiatnya Membunuh Berzina Minum Minuman Keras Bukan Maksiat Adam Cuma Satu Yaitu Mendekati Buah Khuldi Melanggar Larangan Allah Tapi Doanya Subhanallah Bertobat Kepada Allah Sepanjang Hari Sepanjang Minggu Sepanjang Tahun Dia berdoa Kepada Allah Rabbana Zalamna Anfusana Ya Allah Kami telah Berbuat Zalim Kepada Diri Kami Ini Bukan Meninggalkan Ibadah Bukan Melanggar Maksiat Yang Berat Dosa Dosa Besar Enggak Yang Dilanggar Cuma Satu Larangan Allah Jangan Kamu Berdua Dekati Pohon Khuldi Ini Itu Itu saja Tapi Doa Taubatnya Nabi Adam Luar biasa Sekarang Coba Ibu Ibu Taubatnya Sekarang Dari apa Halo Taubatnya Kita Dari apa Kalau Udah Dikasih Sakit Kalau Udah Dikasih Bokek Kalau Dikasih Utang Banyak Tobat Suami Nakal Tobat Anak Anak Nakal Tobat Padahal Yang Menyebabkan Rezeki Kita Sempit Serat Anak Suami Kita Nakal Utang Kita Banyak Apa Penyebabnya Maksiat Maksiat Kita Kepada Allah Baik Itu Meninggalkan Perintah Allah Ataupun Melakukan Apa Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Maka Tobatnya Harus Ke Akarnya Sumber Masalahnya Kita Harus Bertobat Kepada Allah Mohon Ampunan Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Ngobat Ngobatin Penyakit Itu Luarnya Aja Ya Kayak Kita Apa Namanya Pegel Pegel Ya Musir Pilak Cuma Pakai Balsem Doang Betul Makanya Ibu Wajar Kagak Betah Suaminya Di ranjang Kenapa Bau Balsem Perempuan Di luar sana Bau Badannya Tubuhnya Wangi Wangi Kok Betul Sampai Rumah Suaminya Waduh Semua Bau Aneka Balsem Obat Urut Minyak Kayu Putih Nempel Semua Di Badan Koyok Lagi Ada Koyoknya Duga Gimana Kagak Kabur Itu Suami Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Mari kita Bertobat Pada Allah Dari Akarnya Kalau Mau Sembuhkan Penyakit Akar Daripada Penyakit Itu Yang Harus Kita Obati Apa Obatnya Kesusahan Hidup Apa Obatnya Kesempitan Rezeki Apa Obatnya Kenakalan Remaja Apa Obatnya Pemimpin Yang Zalim Sekarang Saya mau Tanya Ini Penyakit Di Tubuh Umat Ini Begitu Banyak Mulai Dari Yang Kecil Sampai Yang Pucuk Di Atas Itu Penyakitan Semua Utangnya Makin Tambah Banyak Negara Kalau Utang Sendiri Banyak Biasa Urusan Hukum Penegakan Ini Penegakan Ham Ham Dan Sebagainya Banyak Ketimpangan Apa Ini Penyebabnya Satu Mari kita Introspeksi Diri Kita melihat Diri kita Kedalam Jangan Buru-buru Salahin Orang Kita Lihat Kepada diri kita Masing-masing Lihat Kita punya Salah Apa Kepada Allah Sehingga Kita Diazab Oleh Allah Secara Kolektif Diazab Oleh Allah Secara Berjama Utang Utang Kita Lunas Tapi Negara Masih Banyak Utangnya Punya Duit Punya Tapi Kaga Cukup Buat Beli Bensin Buat Beli Minyak Koreng Buat Apa Namanya Macem-macem Biaya Pendidikan Ya Punya Uang Sekarang Ada Tapi Gak Cukup Pak Ustaz Kalau Dulu Cukup Bisa Nabung Masya Allah Bisa Beli Tanah Bisa Beli Emas Bisa Berangkat Haji Masya Allah Tapi Sekarang Hidup Makin Susah Kenapa? Karena Semua Biayanya Pada Tinggi Maka Itu Mari Kita Bermuhasabah Mohon Ampun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Di Bulan Muharram Bulan Yang Luar Biasa Kata Allah Fala Tazlimu Fihin Anfusakum Jangan Kamu Menzalimi Diri Kamu Sendiri Di Bulan Muharram Ini Terutama Di Empat Bulan Yang Haram Dul Qa'da Dul Hijjah Muharram Dan Rajab Jangan Kamu Berbuat Maksiat Jangan Kamu Melanggar Larangan Allah Jangan Kamu Meninggalkan Perintah Perintah Allah Karena Dosa Perbuatan Maksiat Kita Di Bulan Muharram Dan Empat Bulan Haram Yang Lainnya Itu Akan Dilipat Gandakan Dosanya Oleh Allah Na'udzubillah Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Puasa Puasa Tanggal 10 Muharram Kata Nabi Menghapuskan Dosa-dosa Satu Tahun Insya Jangan Lupa Ingetin Suami Kita Anak-anak Kita Yang Pada Sekolah Yang Pada Kuliah Yang Mungkin Dipesan Tren Gak Ada Di Rumah Atau Ada Yang Sekolah Di Luar Kota Bahkan Di Luar Negeri Amin Kita Ajak Semuanya Mereka Untuk Berpuasa Asuh Dan Tasu'a Tanggal Sembilan Muharram Itu cara Kita Mengikis Dosa kita Dikit-dikit Mudah-mudahan Dengan itu Dengan kita Banyak Berdoa Di hari Asura Di hari Allah Selamatkan Nabi Musa Dari kejaran Fir'aun Di hari Dimana Allah Terima Taubatnya Nabi Allah Adam Di hari Ketika Allah Menerima Taubatnya Nabi Yunus Mari kita Banyak Doa Doanya Para Nabi Itu Mudah-mudahan Allah Gugurkan Dan Hapuskan Semua Dosa-dosa Kita Amin Sehingga Kehidupan Kita Jadi Berkah Manfaat Dunia Akhir Akhir Jangan lupa Doain Pemimpin Doain Guru-guru Doain Para Ustazat Doain Para Gulama Para Kiai Kita Para Habaim Doain Suami-suami Kita Mudah-mudahan Selalu Diberikan Kesehatan Taufik Hidayah Dari Allah Dapat Rezeki Yang Banyak Yang Berkah Yang Halal Insya Allah Bapak Ibu Yang Berahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Itulah Berbicara Tentang Tahun Baru Muharrab Mengingatkan Kita Kepada Hijrah Nabi Kita Muhammad Sallallam Hijrah Rasulullah Dari Makkah Kemadinah Itu Adalah Wujud Cintanya Rasulullah Kepada Kita Umat Islam Rasulullah Itu Mencintai Umatnya Itu Lebih Daripada Cintanya Kepada Keluarganya Nabi Itu Merindukan Kita Selalu Disebut Umatnya Ketika Beliau Mendapatkan Bisarah Kabar Gembira Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Belum Terjadi Diberikan Kabar Gembira Oleh Allah Selalu Beliau Sebut Umatnya Karena Da'wah Ini Risalah Tauhid Risalah Islam Ini Tidak Akan Berbuah Manis Kalau Tidak Ada Umat Yang Sanggup Memikul Amanah Da'wah Dan Risalah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nabi Merindukan Kita Umatnya Bukan Karena Apa-apa Bukan Karena Sayang Sama Umatnya Takut Islam Ini Ditinggalin Sama Umatnya Enggak Tapi Karena Islam Ini Membutuhkan Kita Umat Rasulullah S.W. Kita Yang Harus Butuh Kepada Islam Allah Pasti Menolong Agama Islam Ini Ada Atau Tidak Ada Kita Ingat Surat At-Tawbah Ayat Yang Berbicara Tentang Hijrah Nabi S.W. Itu Diawali Dengan Apa Jika Kalian Tidak Menolong Agama Allah Tidak Menolong Rasulullah Maka Ingatlah Bahwa Allah Telah Menolong Nabi Muhammad S.W. Sendirian Ketika Nabi Sendirian Tidak Ada Siapa-siapa Ditolong Oleh Allah Ingatlah Ketika Allah Menolong Rasulnya Ketika Muhammad Diusir Oleh Kaumnya Keluar Dari Makkah Orang-orang Kafir Mengusir Rasulullah Dari Makkah Beliau Hanya Berdua Ditemani Oleh Seorang Sahabatnya Yaitu Abu Takar Radiyallahu Anhu Idhuma Filghur Ketika Mereka Berdua Bersembunyi Di dalam Gua Gua Sempit Cuma Cukup Berdua Kecil Kalau Bapak Ibu Pergi Ke Mekah Sempat Mampir Naik Ke Jabal Nur Itu ada Gua Sur Gua 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 Itu tempat Bersembuhnya Nabi S.A.W. Dari Kejaran Kafir Kures Ketika Beliau Hendak Hijrah Dari Makkah Kemadi Madinah Cuma Berdua Tapi Allah Tolong Nabi Muhammad S.A.W. Izi Yakulu Lissahibihi La Tahzan Abu Bakar Sudah Gemetar Abu Bakar Keringat Dingin Abu Bakar Sudah Ketakutan Kalau Pemuka Kafir Kures Itu Melihat Nengok Kebawah Itu Pasti Mereka Berdua Ketahuan Tapi Rasulullah S.A.W. Sebagaimana Difirmankan Dia berkata Kepada Sahabatnya Abu Bakar La Tahzan Jangan Kamu Sedih Kalau Bahasa Bahasa Apa Namanya Bahasa Orang Orang Barat Tau bahasa Orang Barat Ya Bahasa Orang Barat Itu Bahasa Sunda Ya Bahasa Sunda Don't Be Sed Jangan Kamu Bersedih Ya La Tahzan Inna Allah Hama Ana Karena Sesungguhnya Allah Bersama Kita Kata Nabi S.A.W. Abu Bakar Yang Begitu Khawatir Ketakutan Diberikan Ketenangan Oleh Rasulullah Jangan Kamu Takut Jangan Kamu Bersedih Karena Allah Akan Bersama Selalu Bersama Kita Ini Yang Harus Kita Jadikan Kaidah Dalam Kehidupan Kita Punya Banyak Masalah Kita Punya Banyak Kesulitan Kita Punya Masalah Kesempitan Hidup Masalah Dengan Anak Masalah Dengan Mertua Masalah Dengan Menantu Masalah Dengan Tetangga Masalah Dengan Pemimpin Masalah Dengan Macam Macam Maka Kita Harus Yakin In Allah Ma'ana Allah Pasti Bersama Kita Tapi Kita Harus Pantaskan Diri Dulu Agar Allah Selalu Bersama Kita Insya Nabi Dengan Yakin Mengatakan In Allah Ma'ana Karena Nabi Pantas Untuk Ditolong Dibersamai Oleh Allah Makanya Kita Harus Memantaskan Diri Kita Bagaimana Supaya Kita Ini Selalu Mendapatkan Pertolongan Allah Selalu Dibersamai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Umat Rasulullah Tidak Boleh Pesimis Umat Islam Di Indonesia Tidak Boleh Putus Asa Dikencat Kiri Kanan Dijak Dari Atas Digilas Dari Bawah Kita Pantang Mundur Kita Tidak Boleh Surut Kita Tidak Boleh Turunkan Layar Yang Sudah Terkembang Untuk Menyebarkan Da'wah Islamiyah Ini Karena Allah Pasti Akan Menolong Hamba Hambanya Yang Istiqamah Di Jalan Allah Banyak Kisah Dari Nabi Dari Para Sahabat Para Tabi'in Para Salafus Salih Para Ulama Ulama Rabbani'in Para Awliya' Mereka Senantiasa Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa? Karena Mereka Ini Imannya Lurus Karena Imannya Istiqamah Makanya 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 Dalam Al-Quran Disebutkan Ala' Inna Awliya' Allah La' Khaufun Alayhim Walahu Yahzanun Alladhina Amanu Wakanu Yattaqud Para Kekasih-kekasih Allah Awliya' Allah Tidak Akan Takut Menghadapi Ujian-ujian Yang ada Di depan Matanya Dan Tidak Bersedih Ketika Meninggalkan Dunia Yang Fana Ini Kenapa? Karena Mereka Punya Iman Alladhina Amanu Dan Yang kedua Wakanu Yattaqud Mereka Senantiasa Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Di masjid-masjid Di musallah-musallah Di majlis-majlis Taklim Kita Tempat Kita Di sini Untuk Menempa Diri Kita Dengan Nilai-nilai Iman Kita Diajarkan Di majlis-majlis Ilmu Ini Bagaimana Caranya Kita Bertakwa Kepada Allah Tahu Yang Halal Tahu Yang Haram Tahu Yang Halal Supaya Kita Kerjakan Perintah Allah Tahu Yang Haram Supaya Kita Jauhi Kita Hindari Betul Kita Belajar Di majlis Ini Dari Para Guru Para Ustazan Makanya Duduk Di majlis Taklim Itu Jangan Kita Banyak Ngeluh Diajak Untuk Beramal Diajak Untuk Bersedekah Diajak Untuk Ini Itu Jangan Kita Sedih Justru Ini Kesempatan Yang Baik Buat Kita Untuk Meningkatkan Iman Dan Amal Salih Kita Insya Allah Ini Kalau Tidak Ada Ibu Majlis Taklim Ini Di Jakarta Ini Saya Pesimis Bagaimana Mendidik Anak-anak Orang Islam Ini Bisa Menjadi Hamba Hamba Allah Yang Lurus Iman Islam Yang Takut Kepada Allah Jauh Dari Narkoba Dari Masalah Yang Ada Di Kota Besar Seperti Jakarta Ini Saya Tidak Bisa Bayangkan Maka Ibu Majlis Tarim Ini Bagi Anak-anak Kita Bagi Keluarga Kita Benteng Pertahanan Kita Menghadapi Serangan Serangan Baik Itu Serangan Akidah Serangan Akhlak Yang Ingin Menghancurkan Akhlak Generasi Muda Kita Disinilah Benteng nya Dan Ini Luput Dari Pengamatan Orang-orang Yang Selalu Menghitung Menghitung Berdasarkan Apa Materi Dia Pandang Remeh Dia Sebelah Dia Lihat Sebelah Mata Ini Majlis Ta'lim Padahal Majlis Ta'lim Ini Adalah Sebuah Kekuatan Tempat Ibu-ibu Disini Berzikir Kepada Allah Membaca Al-Quran Ayat-ayat Kitab Suci Kita Belajar Ilmu Ilmu Agama Selalu Diingatkan Momentum Momentum Penting Dalam Agama Kita Puasa Puasa Sunnah Diingatkan Kita Untuk Beramal Salih Diingatkan Kita Untuk Bertakwa Kepada Allah Diingatkan Kita Untuk Mendiri Anak-anak Keluarga Kita Dengan Baik Inilah Tanda Kita Ini Sebagai Umat Yang Dirindukan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Nabi Itu Selalu Merindukan Umatnya Bukan Apa Apa Supaya Nabi Muhammad Nanti Di Yaumil Kiamah Itu Yang Paling Banyak Umatnya Masuk Surga Amin Ya Rabbal Kalau Umat-umat Nabi Sebelumnya Itu Yang Masuk Surga Sedikit Karena Yang Beriman Kepada Allah Dan Rasul Di Masa Itu Sedikit Yang Kafir Waktu Itu Tidak Mau Diajak Untuk Masuk Kedalam Agama Islam Yang Tidak Mau Beriman Kepada Allah Dan Rasul Pada Saat Itu Mereka Yang Ngotot Mereka Yang Melawan Mereka Yang Mengusir Dan Memerangi Para Nabi Dan Rasul Itu Kemudian Dibinasakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Kesempatan Mereka Bertobat Habis Umat Nabi Dan Rasul Sebelum Nabi Muhammad Ini Kecuali Tinggal Sedikit Saja Makanya Pengikut Umat-umat Rasul Sebelum Nabi Muhammad Nanti Di akhirat Yang masuk Surga Itu Cuma Sedikit Kitalah Umat Islam Umatnya Nabi Kita Muhammad Yang Paling Banyak Nanti Membersamai Rasulullah Di dalam Surganya Hal Mau Bersama Nabi Di Surga Maunya Langsung Barang Sama Nabi Apa Mampir Dulu Ini Semua Ahlul Tauhid Ahlul Iman Semuanya Bakal Masuk Surga Tenang Aja Itu Jaminan Rasulullah Tapi Kita Pengennya Barang Kepada Rasulullah Masuk Surganya Dari Awal Betul Jangan Sampai Kita Pengen Masuk Surga Sama Nabi Tapi Telat Nabinya Udah Masuk Surga Bawa Kunci Pintu Surga Para Sahabat Tabi'in Tabi'in Para Awliya Sudah Masuk Surga Duluan Kitanya Masih Belakangan Dicuci Dulu Di Dalam Neraka Lahawla Wala Quwata Ma'uzubillah Tumma Ma'uzubillah InsyaAllah Ini Bapak Ini Bimu Di sini Berteman Bersaudara Dengan Teman-temannya Ini Teman-teman Kita Yang duduk Di Majlis Taklim Yang Teman Kita Besolat Berjamaah Teman Kita Saling Mengingatkan Untuk Beribadah Untuk Tawas Sobil Hak Tawas Sobil Sober Itu Teman Kita Kalau Dia Masuk Surga Duluan Dia Nanti Akan Minta Kepada Allah Untuk Bawa Temannya Dulu Di Dunia Yang Dia Ingat Supaya Diajak Masuk Kedalam Surga Amin Makanya Pesen Sama Teman Jangan Jahat Sama Teman Baik Baiklah Sama Teman Kiri Kanan Pengajian Baik Baik Baiklah Sama Teman Kiri Kanan Depan Belakang Kalau Solat Berjamaah Kenapa Kalau Dia Ingat Nanti Kalau Dia Ingat Kalau Jahat Bagaimana Kalau Jahatin Dia Nggak Ingat Dia Jail Suka Jahatin Suka Ngomongin Ya Usil Itu Sakit Ati Nanti Mana Dia Ingat Nanti Makanya Baik-baik Sama Teman Apalagi Sama Guru Sama Ustazah Sama Ustaz Sama Kiai Sama Muallim Harus Baik-baik Kita Supaya Dia Ingat Sama Kita Jamaah Masuk Surga Duluan Guru-guru Kita Ulama Ulama Kita Awliya Awliya Allah Dia Nanti Minta Kepada Allah Ya Allah Saya Dulu Di Dunia Punya Teman Ngaji Ya Allah Saya Dulu Punya Di Dunia Teman Solat Berjamaah Ya Allah Saya Dulu Punya Teman Di Dunia Beramal Saleh Kok Saya Tidak Lihat Di Dalam Surga Ini Ya Allah Udah Saya Tanya Malaikat Tolong Umumkan Namanya Fulan Bin Fulan Dimana Jadi Yang Kehilangan Orang Bukan Hanya Di Mal Di Umumkan Perhatian Perhatian Kepada Para Pengunjung Mal Yang Budiman Bila Ada Yang Kehilangan Anak Bernama Siapa Fulan Bin Fulan Harap Menghubungi Bagian Informasi Perumpang Pesawat Yang Terhormat Pesawat Akan Segera Berangkat Bagi Yang Merasa Belum Masuk Masih Berada Di Luar Harap Segera Masuk Ke Pesawat Itu Ilang Nanti Pengumuman Yang Model Begitu Ada Di Surga Amin Buat Siapa Orang Orang Yang Di Dunia Di Majlis Ilmu Di Solat Berjamaah Senantiasa Beramal Soleh Bersama Sama Barang Barang Kita Di Dunia Ini Saling Tawas Saber Nanti Kita Dicari Oleh Teman Kita Amin Ya Rabbal Minta Malaikat Pengumuman Pengumuman Mane Fulan Bin Fulan Mane Fulan Habiti Fulan Orang Kebun Kacang Orang Tenabang Orang Rusun Mane Tuh Gade 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 Jawab Ya Sudah Ya Allah Ini Orang Mungkin Mampir Dulu Di Neraka Ya Allah Ya Allah Ijinkan Saya Ijinkan Kami Ini Untuk Jemput Teman Teman Kita Yang Dulu Di Dunia Dizinkan Di bawah Sama Malaikat Ya Tentu Masuk Nerakanya Sudah Dipakai Pelindung Sudah Pake Baju Astronom Sudah Antibakar Sudah Pake Pakaian Anti Peluru Antibakar Sudah Masuk Dibawa Malaikat Suruh Cari Mana temen Lu Yang mana Yang dipanggang Yang digosong Yang dianu Dibawa Masya Allah Selamat Kita Karena Satu Karena Syafaatnya Rasulullah Muhammad Yang kedua Karena syafaatnya Al-Quran Kita selamat Yang ketiga Yang ketiga Karena syafaatnya Puasa Ramadan Ini puasa Ramadan Akan beri syafaat Yang keempat Temen Yang Saleh Temen Kama-sama Di dunia Kita Beramal Saleh Temen-temen Barang Ngaji Barang Selat Berjamah Barang Ini Itu Dalam Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kemudian Kita Nggak Tahu Berpisah Jalan Lebih dulu Mati Apa Bagaimana Apa Ada Dosanya Yang lain Mesti Dicuci Dulu Di dalam Neraka Maka Kita Akan Diberikan Pertolongan Oleh Sahabat Sahabat Kita Amin Ya Rabbal Maka Baik Baiklah Jaga Hubungan Kita Dengan Teman Teman Kita Insya Al-akhillahu Yawma Idhim Ba'aduhum Liba'din Adu'un Illal Muttaqin Semua Teman Yang Dulu Bersahabat Baik Bersahabat Karib Di dunia Di akhirat Nanti Akan Jadi Musuh Semuanya Tidak Ada Yang Mau Mengakui Nafsi 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 Udah Semuanya Ya Ya Yawma'idhin Shahnun Yughni Semua Sibuk Dengan Urusannya Masing-masing Yawma Yafirrul Mar'umin Akhi Orang Lari Dari Saudaranya Wa Ummihi Wa Abi Orang Lari Dari Bapak Dan Ibunya Wa Sahibatihi Wabani Orang Lari Dari Istrinya Dan Anak-anaknya Udah Nggak Ingat Lagi Orang Kalau Susah Mana Ingat Sama Teman Betul Dia Mau Selamatkan Diri Masing-masing Kalau Udah Enak Di Sorga Nah Tadi Contohnya Udah Enak Dia Di Sorga Baru Dia Ingat Karena Udah Nggak Ada Beban Pikiran Maka Dia Masa Pengajian Teman-teman Di Masjid Baitul Huda Nggak Ada Dicari Sama Kita Insya Allah Subhanallah Ya Mudah-mudahan Kita semuanya Jadi ahli Sorga Semua Perbaiki Amal Ibadah Kita Ketakuan Kita Kepada Allah Jangan Lupa Banyak Salawat Di bulan Muharram Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Banyak Talbat Kepada Allah Baca Doanya Nabi Adam Rabbana Zalamna Anfusana Wa Illam Tagfillana Watarhamna Lanakunanna Minal Khasirin Banyak Baca Doanya Nabi Yunus La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minaz Insya Allah Kita Selamat Dunya Akhirat Insya Allah Kita Semuanya Jadi ahli Surga Insya Allah Kita Semuanya Mendapatkan Syafaat Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Terima kasih Kita tutup Doa Tidak Ustaz Aja Doa Baik kita Tutup Talib Kita pada Hari ini Dengan Kita Mengangkat Kedua belah Tangan Kita Memohon Kepada Allah Di Bulan Yang Mulia Di Hari Yang Mulia Di Waktu Yang Ijabah Sampai Sebelum Maghrib Ini Waktu Yang Ijabah Di Hari Jumat Ya Allah Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Ya Allah Ya Maulana Ya Ma'bud Ya Arhaman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamday Waafi Na'amayka Afi Maz'idah Rabbana Alhamdulillah 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 Allah Masalli Ala Muhammadin Fil Awalin Masalli Ala Muhammadin Fil Akhirin Masalli Ala Allah Allah Rabbana Zalamna Anfusana Wa In Lamp Taghfir Lana Wa Tarham Lankunanna Min Al Khasirin La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inna Kunna Min Al Zalimin La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inna Kunna Min Al Zalimin La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inna Kunna Min Al Zalimin Rabbana Alayka Tawakalna Wa Ilaik Anabna Wa Ilaik Al Riyatina Kurra Ta'ayun Wajjalna Lil Muttakina Imama Rabbana Aatina Min Lannuka Rahmah Waheyih Lana Amrina Rashada Rabbana Aatina Fit Dunya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Wa Qina Azab Al Nar Allahumma Zukna Hajj Baytikal Haram Allahumma Zukna Hajj Baytikal Haram Allahumma Zukna Hajj Baytikal Haram Wa Ziyarata Qabri Nabiyyika Muhammedin Sallallahu Alayhi Wasallam Aminina Ghanimina Birahmatika Ya Arham Al-Rahimin Fadli Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Maaf Atas segala kekurangannya Takabbal Allah Minna Wa Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah itu apa tangga buat kebawah yang ini di atas buat toren dua biji ini semua udah dikeliling tembok ya ini untuk lantai paling atas buat futsal buat futsal buat jemuran buat apa tanaman hidroponik juga ntar Insyaallah ya terus support ya teman-teman Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga buat utilities ya multiguna nah kita turun disini semua ini lantai tiga ini untuk asrama ya untuk kamar-kamar untuk kamar-kamar dan nah disitu musyola nanti disitu musyola ya ini kamar-kamar dan musyola buat santri-santri tahfiz kita Insyaallah nah ini lantai dua kita turun ini untuk kelas-kelas ya kelas-kelas tahfiz kelas-kelas tadapur Insyaallah semuanya jadi Alhamdulillah ke dukungan antif semua nah tinggal kebawah disini buat olah olah semua disini ya mohon doanya terus dan berkah namunnya cepat jadi finishing kira-kira finishingnya ini butuh satu setengah M lagi ya mudah-mudahan Al-Fatihah Al-Fahmu Institut mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fami Salim LCMA buku pesan-pesan Tauhid untuk negeri di masa pandemi buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877-063-7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang di order ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631-748573 Tunggu apa lagi? Pesan sekarang!